Selamat sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan di tengah pandemi, kita bisa bersama-sama beribadah. Biarlah hati kita tetap konsentrasi selama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak di syurga yang memberikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Diara pada saat ini Tuhan, Engkau yang menuntun seluruh hati dan pikiran kami tertuju pada firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan memberikan penerangan, pencerahan dalam hidup kami. Dan tolong hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau taruh dia di belakang kayu salib dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang memberkati. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebenarnya kita akan melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat Jakobus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis. Maka ia akan lari dari padam. Kemudian bagian kedua yang kita lihat adalah di 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ke sebelas. Berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan ala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Krisus. Kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, menegukan, menguatkan, dan mengokokkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang ampunya kuasa sampai selama lamanya. Amin. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Sudara ada banyak orang Kristen. Yang masih bingung terhadap sosok si Iblis. Sebenarnya Iblis itu ada atau tidak ada. Siapakah dia sebenarnya? Apa yang telah dan sedang dilakukan oleh si Iblis? Sebenarnya Ia sesungguhnya adalah satu pribadi yang licik, angkuh. Iblis itu menipu dan menyesatkan. Dia memutar balikan firman Allah dan membawa penderitaan, kebinasaan bagi manusia. Pekerjanya secara masif, kita masih rasakan sampai pada saat ini. Sudah tema hari ini adalah berani melawan Iblis. Sudara memberikan kita kesan bahwa anak-anak Tuhan tampak masih ada keraguan. Tampak masih ada kepanikan dan ketakutan menghadapi si Iblis. Belasan tahun yang lalu, Sudara, terjadi sebuah asrama sekolah Alkitab. Ada yang kerasukan kuasa kegelapan. Sudara siswa yang kerasukan kuasa kegelapan ini, tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa yang melampaui normalnya. Beberapa orang tidak bisa memegang dia. Dia punya tenaga yang begitu besar, tidak biasanya. Lebih dari itu, Sudara, dia masih sanggup memanjat dinding yang tegak. Sudara, itu sesuatu yang luar biasa dan luar daripada normalnya. Malam itu, Sudara, suasana yang sangat gaduh. Sudah terjadi kepanikan dan ketakutan. Kemudian ada suara teriakan tangisan. Oleh karena saking takutnya. Sudara, pada waktu itu saya datang hanya mencoba mengajak mereka untuk memuji Tuhan. Kemudian kita bersama-sama berdoa. Berdoa dan meminta supaya Tuhan menolong. Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk kami semua. Sudah setelah peristiwa itu selesai. Setelah berminggu-minggu kami masih merasakan. Suasana yang menggetarkan. Suasana yang begitu mencekam dari peristiwa yang terjadi pada malam itu. Sudara, sungguh kalau kita melihat iblis yang tidak kelihatan. Tapi punya kuasa yang melampaui kita. Kita akan sedikit melihat asal mula daripada si iblis ini. Sudara, karena ada banyak teori yang berbicara tentang asal mula daripada si iblis. Yang pertama, ada orang mengatakan bahwa iblis itu ada roh. Orang jahat yang telah meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kemudian rohnya menjadi iblis. Sudara, ini dikemukakan oleh Failo. Kemudian juga dikemukakan oleh beberapa penulis Kristen mula-mula. Termasuk di Yunani kuno. Juga punya pemikiran demikian. Sudara, namun teori ini kita lihat terbukti salah. Karena Alkitab di Lukas pasal 16. Kisah tentang orang kaya dan lasarus yang miskin. Kita mengetahui bahwa orang kaya yang gak percaya kepada Allah. Setelah dia meninggal sudara. Setelah dia kuburkan sudara. Lalu dikatakan rohnya langsung masuk di alam maut. Jadi tidak berubah. Lalu dia menjadi iblis. Yang kedua sudara. Ada orang mengatakan iblis itu adalah roh-roh sebelum Adam. Dan keturunannya. Mereka mengatakan bahwa ciptaan semula dari umat manusia yang jatuh sekarang ini lalu menjadi roh iblis. Sudara pandangan ini sekali lagi bertentangan dengan firman Allah. Karena Roma 5.12 mengatakan melalui Adam. Bukan orang sebelum zaman Adam. Bahwa kondisi dari dosa dan maut mulai masuk berada di dalam dunia ini. Yang ketiga sudara. Orang mengatakan bahwa iblis ini adalah keturunan dari malaikat dan perempuan. Sudara teori ini mengatakan bahwa kejadian 6 ayat 2. Dikatakan anak-anak Allah adalah para malaikat yang datang ke bumi mengawini dengan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan manusia. Sehingga menghasilkan keturunan orang Nefilim. Dan Nefilim ini adalah iblis. Sudara teori ini salah. Karena anak-anak Allah bukanlah malaikat. Dan Nefilim itu bukanlah iblis. Kemungkinan besar mereka ini adalah palawan gaga perkasa yang kecam. Yang terakhir sudara. Adalah penghulu malaikat yang kemudian dijatuhkan oleh karena dosa. Sudara ini mungkin pandangan yang lebih tepat. Sudara teori mengatakan bahwa pada waktu Lucifer. Dia memberontak melawan Allah. Dia menjadi sombong. Dia tidak taat kepada Allah. Lalu dia dijatuhkan dari posisinya yang utama. Kemudian dia membawa bersamanya dengan sepasukan malaikat. Dari tingkat yang lebih bawah. Kemudian dijatuhkan ke bumi ini. Kemudian dia menjadi pengacau. Menyesatkan manusia. Jadi Lucifer ini disebut setan sebagai penguasa iblis. Matius 12 ayat 24. Sudara iblis itu tidak kelihatan. Iblis itu adalah roh. Dia bukan maha. Dia terbatas dalam ruangan sudara. Dia tidak mahadir sudara. Dia punya pengetahuan. Punya intelek. Tapi dia tidak maha tahu. Kalau kita membaca Incil. Kita akan mengetahui. Bahwa iblis ini mengenal Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus itu anak Allah sudara. Dia tahu bahwa nasib akhir kehidupannya. Dia berkuasa. Tetapi bukan maha kuasa. Sudara iblis itu pembunuh. Iblis itu pendusta. Dia juga pencuri. Pendakwa. Pembucuk. Pencoba. Pengembara. Pemperontak. Dia mau menghancurkan seluruh rencana Allah. Karya Allah. Dalam menyelamatkan manusia. Dia mencoba menghalangi. Dia mencoba menghancurkannya. Supaya karya Allah menyelamatkan manusia. Itu tidak tergenapi. Aktifitasnya sudara. Iblis itu menyerang. Tubuh manusia. Sudara iblis itu bisa menyerang tubuh kita. Dia bisa menyerang tubuh saya. Juga bisa menyerang tubuh sudara. Kita melihat dua contoh sudara. Dalam perjanjian lama. Kita ingat bahwa iblis. Pernah menggugat. Seorang yang saleh bernama Ayub. Dia datang kepada Allah. Dia menggugat bahwa Ayub bisa setia. Dia bisa saleh karena engkau melindungi dia. Karena engkau memberkati dia. Engkau memberikan dia kemahmuran. Coba diambil. Sudara dia menggugat. Dia mendakwa. Lalu dia diizinkan. Tuhan katakan. Kamu hanya boleh. Menyintu tubuh. Tapi enggak boleh. Mengambil nyawa. Sudara Ayub. Seketika itu. Dipenuhi penyakit barah. Yang busuk. Dari telapak kaki. Sampai. Di ujung kepalanya. Senyata penyakit yang gatal sekali. Sudara. Ayub sangat-sangat menderita. Dengan penyakit tersebut. Kemudian yang perjanjian baru. Sudara. Beberapa contoh. Kita lihat salah satunya adalah. Iblis. Menyerang. Menyebabkan seorang perempuan. Menderita sakit. Lumpuh. Kemudian iblis mengikatnya. Selama delapan belas tahun. Sebenarnya dia. Menyerang tubuh kita. Menyerang fisik kita. Kemudian kedua. Kita lihat. Pekerjaannya. Aktivitas dari iblis itu. Mempengaruhi pikiran manusia. Dia menggoda manusia. Dia menyenatkan manusia. Dia pengaruhi pikiran kita. Supaya kita bisa mengikuti dia. Dalam perjanjian lama dia menipu Hawa. Supaya berdosa. Dan menyelemkan kebenaran. Dengan cara mengubah pikiran Hawa tentang Allah. Wah sudara dia begitu hebat. Dia bisa mempengaruhi pikiran manusia. Sebenarnya dia bukan sosok yang bisa dipercaya. Dia sosok yang licik. Dengan perkataan-perkatannya yang membucuk. Merayu. Mempengaruhi pikiran manusia. Sehingga dia mempengaruhi pikiran manusia. Supaya orang-orang percaya. Bisa menyimpang. Bisa tidak berfokus menyembah kepada Tuhan. Iblis itu menipu. Dan dia bekerja kadang melalui orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga sudara. Bagaimana anak Tuhan menghadapi si iblis. Beberapa orang Kristen yang tidak bertumbuh. Dan masih percaya akan tahyul. Kadang menggunakan simbol-simbol kekristenan. Ini orang Kristen yang tidak bertumbuh. Ini orang Kristen yang tidak mengerti firman Allah. Ini yang orang Kristen mungkin jarang membaca Alkitab. Sudah orang Kristen ini. Kadang menggunakan simbol Kristen. Kadang menggunakan salib. Lalu salib itu dipasang di ambang pintu. Yang mereka percaya bahwa dengan pasang salib demikian. Maka bisa menghadapi serangan si iblis. Ada juga menggunakan ayat-ayat firman. Yang dipasang sedemikian rupa. Bahwa dengan ayat itu bisa menangkis serangan-serangan si jahat. Atau dengan foto Tuhan Yesus. Atau dengan Alkitab. Kadang ditaruh di posisi-posisi tertentu. Bahkan ada yang taruh di bawah bantar. Karena tidak mengetahuinya. Mereka meyakini bahwa dengan cara demikian. Bahwa bisa menangkis kuasa-kuasa kekelapan. Atau dengan cara demikian. Maka mereka akan menjadi mengujur dan beruntung. Sudara Yaakobus pasal empat. Membicarakan orang Kristen yang hidup dalam berbagai nafsu. Yang hati dan pikirannya yang belum diubahkan. Yang masih sangat condong pada dunia ini. Sudara mereka adalah orang Kristen gak setia. Dengan kata lain orang Kristen gak sungguh-sungguh. Mereka menjadi orang Kristen. Mereka dibaptis. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak setia. Mereka tidak hidup di dalam firman Allah. Bisa jadi mereka tidak pernah menyembah kepada Allah. Jadi di luar tanpa Kristen. Tapi hatinya. Bukan menjadi milik Kristus. Dikatakan mereka sombong. Dan mereka menjadi dunia ini sebagai sahabatnya. Sudah bayangkan sudara. Kalau kita milik Kristus. Kita tidak bisa bersabar sudara. Dengan cara-cara dunia. Kita tidak bisa mengikuti arus dunia ini. Mereka tentu bukan orang Kristen yang menang. Karena secara spiritual. Mereka masih dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Hati pikiran mereka dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Sudara hati kita ini. Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Hati ini tidak bisa diisi oleh sesuatu yang berupa materi. Sesuatu yang fana. Sudara apapun kita isi sudara. Itu tidak akan mendatangkan sebuah kepuasan. Kekuatan. Orang pikir kalau saya sudah kaya bisa hidupnya puas. Dan bisa baik. Tapi begitu sudah kaya sudah tetap ada kekosongan dalam hatinya. Sudara hati ini hanya bisa diisi oleh firman Allah. Kebenaran Allah. Yang mendatangkan sebuah kepuasan. Dalam hidup ini. Sudara kita sebuah orang percaya. Sebuah anak Tuhan. Firman Allah harus ada dalam hati kita. Kuasa roh kudus harus berkarya. Bekerja dalam diri kita. Karena dengan demikianlah. Ketika kita membuka baginya sudara. Allah akan bekerja secara leluasa. Sudara jangan kita hanya kasih sedikit tempat. Kemudian hati. Sebagian besarnya kita kasih kepada dunia. Sudara tidak heran sudara. Sudara kita menjadi orang Kristen yang tidak pahami tentang kehendak Allah. Tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena hati kita tidak diberikan. Tidak berfokus kepadanya. Orang Kristen yang condong kepada dunia sudara. Tidak akan mengalami kekuatan-kekuatan kuasa Allah dalam kehidupannya. Sudah kalau kita melihat Yakobus pasal 4 ini. Kita akan melihat sebuah fenomena kehidupan rohani yang rapuh sekali. Tidak punya kekuatan. Kerohanian yang lemah sekali. Tidak teguh. Lalu Yakobus pasal 4.7. Yakobus memberitahukan para kita sebuah jalan. Bagaimana menghadapi si iblis. Ayat 7 dan ayat 8. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Sudah ini yang pertama. Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Sudah ini adalah. Satu jalan dalam menghadapi si iblis. Kita harus tunduk kepada Allah. Dan lawan iblis. Kita jangan takut. Lawan dia. Kemudian kedua. Ayat 8. Menekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Hai kamu orang yang mendua hati. Surah 8 mengatakan kita harus mendekat kepada Allah. Harus mendekat kepada Allah. Jangan jauh daripada Allah. Harus selalu dekat dengan Allah. Surah ketika kita dekat dengan Allah. Baru kita akan mengetahui. Isi hati Allah. Sama juga saudara kita dengan seseorang. Atau dengan teman saudara. Kalau kita tidak dekat dengan dia. Atau sudah lama tidak berkomunikasi. Sudah kita jadi asing. Kita jadi canggung. Ketika mau berbicara. Demikian juga saudara ketika. Dalam relasi kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah saudara. Kita akan tahu isi hati Allah. Di dalam hidup kita. Kita akan tahu rencana Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tahu isi hatinya saudara. Ruh kudus akan bekerja secara leluasa. Di dalam hati kita. Karena kita dekat dengan dia. Saya mengkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya orang yang dekat dengan Allah. Yang baru. Bisa mengetahui isi hati Allah. Kemudian Petrus mengatakan saudara. Dalam menghadapi si iblis. Dia katakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dia mengatakan para kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara mengingatkan para kita. Bahwa ada banyak orang mungkin sedang tertidur. Banyak orang sedang lengah. Petrus ingatkan. Kamu harus sadar dan berjaga-jaga. Karena dia punya pengalaman saudara waktu di Taman Getsemane. Dia pernah lengah. Ketika diajak untuk berdoa. Dia pernah lalai. Tidak berdoa. Dia tertidur. Di masa tuanya saudara. Petrus yang penuh dengan roh. Yang tahu isi hati Allah. Dia menasihatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Ada lawan musim iblis. Iblis digambarkan satu sosok seperti singa. Yang menakutkan. Yang menyeramkan saudara. Dia mengam-gam. Dan mencari mangsa yang dapat ditelannya saudara. Saudara kalau singa kita dengar suaranya saja kita sudah menggetarkan saudara. Demikianlah iblis digambarkan. Seperti seekor singa. Dia mengam-gam. Kemudian mencari mangsa yang dapat ditelannya. Paulus mengatakan demikian. Dalam menghadapi si iblis. Dia katakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah saudara. Di Ephesus pasal 6. Saudara bisa membacanya. Kenakanlah. Jangan tinggalkan. Kenakanlah. Itu digambarkan seorang prajurit Roma saudara. Yang harus melengkapi seluruh peralatan senjatanya. Dari ketopongnya saudara. Dari pedangnya saudara. Baju jiranya. Sepatunya saudara. Ikat pinggangnya. Dan lain sebagainya. Itu harus dikenakan setiap saat. Dia tidak boleh. Lepas. Seluruh perlengkapan itu. Saudara bolehkah orang Kristen tidak berdoa. Bolehkah saudara dan saya tidak membaca firman Allah. Bolehkah saudara dan saya tidak beribadah. Seluruh kasih dalam Tuhan. Kita yang berdoa saudara. Kita membaca firman. Kita yang rajin beribadah saudara. Juga menghadapi serangan-serangan. Apalagi saudara. Kita tidak punya kekuatan apa-apa saudara. Sudah kita bukan tandingannya. Si iblis. Kita membutuhkan seluruh perangkat ini saudara. Senjata-senjata itu. Untuk menghadapi si iblis. Saudara kita tunduk kepada Allah itu dengan sikap kita saudara. Saya membaca firman. Saya taat pada firman Allah. Saya membaca firman. Saya percaya akan janji-janji Allah dalam hidup saya. Kemudian saya terus membangun relasi saya dengan Allah. Setiap hari. Ini adalah wujud kita taat saudara. Salah satu contohnya saudara. Adalah kita beribadah. Ini yang paling dasar saudara. Dalam kehidupan orang Kristen. Beribadah. Hari minggu beribadah. Atau hari-hari yang lainnya. Efesos 4 memberitahukan para kita. Bahwa kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Sebenarnya para sosok ini. Sedikit kesempatan pun tidak boleh diberikan kepadanya. Tidak boleh dibuka celah. Kepada si iblis. Karena dia akan mengambil. Dia akan berpicak. Dia akan menyerang kita. Jangan saudara berikan kesempatan kepadanya. Kemudian lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara ini penting ketika kita melawan iblis saudara. Itu dengan iman yang teguh. Bukan dengan kekuatan fisik. Bukan dengan kekuatan kepintaran kita. Tapi dengan iman yang teguh. Dengan kita mendekat diri kepada Tuhan. Melalui firman. Dan seluruh perlengkapan senjata rohani. Dengan demikianlah kita bisa menghadapi serangan-serangan. Menghadapi si iblis itu. Sudah belasan tahun yang lalu pada waktu saya. Masih melayani di Jakarta. Sudah ada sebuah keluarga yang cukup misterius. Keluarga ini pasangan suami istri. Dia punya satu anak laki dan punya satu anak perempuan. Sudah anak lakinya adalah seorang aktivis gereja yang setia. Pada sebuah gereja di Jakarta. Sudah papanya belum ada keyakinan apa-apa pada saat itu. Dan anak perempuan dan ibunya pada saat itu terikat pada sebuah ajaran sesat. Yang membuat dia setiap hari harus terkurung di dalam kamar. Dan terus menerus di dalam kamar. Dan anehnya saudara dia tidak boleh diketemui oleh anak laki-lakinya. Kalau ada komunikasi selalu melewati orang lain. Termasuk mengantar makanan itu harus melalui orang lain. Kemudian pintu kamar ditutup kembali. Sudah keadaan yang sangat tidak biasa. Dan sangat membingungkan. Anak laki-lakinya yang rohani pun merasa bingung sekali. Dengan keadaan keluarganya. Sudah saya melayani keluarga ini ketika papanya diganggu oleh suatu kuasa yang lain. Yang membuat dia tidak tenang. Tidak bisa tidur dengan normal dan teratur. Kadang pagi hari dia bisa berbicara dengan waras. Tapi siang dan sorenya saudara. Bicaranya jadi ngawur. Tidak hanya itu saudara. Tapi juga ada fenomena yang tidak biasa. Menggetarkan saudara. Kemudian pada kulitnya timbul kemerah-merahan. Dan setelah itu kami berdoa dan melayani. Puji Tuhan setelah berminggu-minggu dalam melayani. Singkat cerita akhirnya dia pulih. Dia tidak gemetaran lagi. Dia sudah bicara dengan normal. Kemudian dia dibimbing percaya. Lalu dibaptis. Sebenarnya kasih dalam Tuhan Yesus. Serangan si iblis. Kuasa iblis saudara. Itu adalah sesuatu yang real. Sekalipun tidak nyata. Tidak kelihatan oleh mata. Dan kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Di dalam menghadapinya. Dan selalu dekat dengan Allah. Baru kita bisa menghadapinya. Tanpa kita dekat dengan Allah. Tanpa kita tunduk kepada Allah. Kita bukan tandingannya. Mari saudara kita dekat dengan Allah. Membangun relasi kita. Lebih intim lagi dengan Tuhan kita. Yesus Kristus. Membaca firman. Dan berdoa. Dan membangun relasi yang lebih intim lagi. Dengan Tuhan. Maka akan ada kekuatan rohani. Dalam kehidupan kita menghadapi serangan si jahat ini. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang acapkali. Mengalami kegoncangan. Kebimbangan. Ketika dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan ini. Namun kami bersyukur Tuhan firman-Mu. Yang memberikan kami kekuatan. Yang membuka segala rahasia pekerjaan si jahat ini. Sehingga kami mengetahui sebenarnya siapakah dia. Dia bukan maha. Dia bukan maha kuasa. Dia bukan maha dir. Dia bukan maha tahu. Dia adalah malaikat yang telah dijatuhkan. Yang terus menggoda, mengganggu, menyerang manusia. Terus menipu. Menghalang segala rencana Allah. Tuhan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu. Kami selalu terbuka. Hati kami boleh dekat dengan Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami tetap teguh di tengah berbagai pencobaan, pergumulan, ujian kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Biar Tuhan kau terus sertai setiap kami. Di tengah kehidupan ini. Kami boleh tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.